Jelang penghujung tahun 2017, Provinsi Jambi diguncang berbagai problema jenis kriminalitas. Tidak cuma kasus golongan kecil, namun merebak ancaman kriminalitas golongan besar. Kapolda Jambi berikjen Polprio Widianto himbau masyarakat untuk jadi polisi diri dewe, yaitu amankan diri dewe dengan mewaspadoi aksi kejahatan dan jangan lakukan pelanggaran hukum. Kenyok cuma bergantung keamanan kepada kepolisian. Fenomena-fenomena biasa di semua wilayah, di mana ada kesempatan, ada niat, ada kesempatan, pasti akan terjadi. Oleh karena itu saya berharap masyarakat bisa menjadi polisi di bagi dirinya sendiri. Contoh, marae kriminalitas di Provinsi Jambi sejak dua bulan jelang akhir tahun 2017. Beberapa pekaroh kriminalitas golongan besar yang terjadi di Provinsi Jambi. Di antaroe, pembunuhan seseorang di tengah jalan daerah Sijinjang, Kota Jambi. Selanjutnya aksi gembos ban mobil, dengan maksud pelaku untuk ngambil harta korban di dalam kendaroan. Setelah itu muncul pembunuhan dua wargo di desa Kandang, Kabupaten Tebo. Lalu muncul pembobolan minimarket Indomaret di daerah Broni, Kota Jambi. Barang minimarket raib dan tiga mesin ATM di dalamnya turut menjadi sasaran pembobolan pelaku. Pekaroh demi pekaroh tersebut muncul dalam waktu yang berdekanan, seakan krisis keamanan dan tidak lagi takut akan hukum.